Assalamualaikum gak cuma daunnya yang bisa dimasak buahnya juga bisa dimasak kali ini aku akan memasak buah kelor kalau di tempatku namanya kelentang nah seperti ini bentuknya ini kaku dan kulitnya ada kayunya tipis sebelum dimasak ini aku kupas dulu lalu dipotong-potong tapi kayunya gak dibuang ya tetap diikutkan sayur buah kelor atau kelentang ini gak cocok dimakan sama nasi jadi paling enak dimakan sayur aja digaduh begitu tanpa nasi sayur buah kelor ini sih rasanya biasa ya tapi sensasinya saat makan itu loh yang berbeda aku potong panjang seperti ini kulit arinya yang hijau ini dibuang tapi untuk bagian kayunya gak dibuang supaya saat dimasak nanti gak hancur untuk yang suka sayur buah kelor ini rasanya enak tapi untuk yang tidak suka ya mungkin rasanya kurang enak menurut aku sih enak walaupun aku jarang sekali masak buah kelor ini ini tadi aku gunakan 10 lonjor jadinya sebanyak ini nah lalu dicuci hingga bersih cara cucinya biasa ya cuma pakai air biasa tanpa tambahan apapun setelah dicuci lalu ditiriskan lalu kita siapkan bumbunya 1 siung bawang putih 6 siung bawang merah ukuran kecil 1 biji kemiri 2 biji cabai merah keriting kalau suka pedas boleh ditambah cabai rawit lalu setengah sendok teh garam dan bumbunya ini dihaluskan karena bumbunya cuma sedikit jadi aku ulek aja kalau males mengulek bumbunya boleh di blender ataupun di chopper buah kelor atau kelentang ini mau aku masak sayur asem selain di sayur asem bisa juga loh dimasak yang lainnya juga enak untuk yang suka nah ini bumbunya sudah halus ini aku bersihkan dulu dari ulek-uleknya supaya bumbunya tidak ada yang terbuang tadi sebelum mengulek bumbu aku sudah didihkan air jadi mungkin sekarang airnya sudah mendidih ini tadi aku siapkan 700 ml air lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tambahkan lengkuas tambahkan juga daun salam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh terasi setengah sendok teh gula pasir lalu diaduk dulu selanjutnya masukkan buah kelor atau kelentangnya lalu tutup dan masak selama 30 menit atau sampai matang nah ini tadi aku rebus selama 30 menit dan buah kelor atau kelentang ini kayaknya sudah matang selanjutnya tambahkan air asam jawa aduk kembali jangan lupa koreksi rasa kurang apa-apa boleh ditambah rasa bisa disesuaikan dengan selera menurut aku ini rasanya sudah pas sudah enak sayur buah kelor atau kelentang ini sudah matang selanjutnya matikan api siapkan mangkok lalu tuang ke dalam mangkok sayur buah kelor atau kelentang ini sudah siap untuk dinikmati dan mari kita coba apakah enak kalau kuahnya sih enak seger manisnya asamnya pedisnya gurihnya pas dan makannya tidak perlu pakai nasi cuma dimakan sayur saja cara makannya seperti ini cuma dimakan bagian dalamnya saja yang bagian luar tetap dibuang karena ini adalah kayunya menurut aku ini rasanya enak ya bijinya seperti kacang kedelai makan sayur buah kelor atau kelentang ini sensasinya beda dari makan sayur yang lainnya tidak cuma daunnya yang bisa dimasak buahnya pun bisa dimasak dan rasanya enak untuk resep lebih lengkap dan jelasnya jangan lupa kunjungi di kolom deskripsi terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum sampai berjumpa kembali di video berikutnya bye bye